musik 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 ya kembali lagi di konten reaksi kali ini adalah episode terakhir kita mereview Joko Anwar Nightmares and Daydream episode ke 7 PO Box 888 jadi disini spesial di tulis oleh Joko Anwar dan di surah dari oleh Joko Anwar sendiri menceritakan tentang seorang perempuan yang dia adalah penaksir harga berlian profesinya dan dia mencari adiknya yang hilang ketika melamar kerja tapi ketika dia mencari adiknya dia masuk ke situasi yang sangat mencekam ya jadi ada si siapa tuh? Asmara Abigail sebagai Valdia Putra Dinata sebagai Randy Ayu Laksmi Haidar Salis sebagai Adrian yang ada di episode ke 3 Poms and Pants Lukman Sardi ada Lukman Sardi juga disini ada Sita Nusanti ada Fahri Albar lagi dan Aryo Bayu juga dan ada Marisha Anita juga disini kenapa kok ada kes-kes lama disini apakah seperti Avenged Avenged Sevenfold jadi ya itu premis awalnya adalah si siapa namanya Valdia sebagai penaksir belian terus dia punya pacar Randy pacarnya Randy ternyata pacarnya ini adalah pacar kakaknya dulu pacar kakaknya dulu jadi turun-turun panjang kayaknya menikah jadi si kakaknya itu tuh abis ngelamar kerja gitu kan ya ke PO Box itu kan nah terus tiba-tiba dia tuh ilang aja gitu pas interview ilang aja udah 2 tahun kakaknya tuh adiknya ini si Valdia ini mencari-cari kemana sih kakaknya pergi gitu kan dengan berharap itu lawangan muncul lagi tuh di Koran ya awang karena pas dicari di Google enggak Google ke Noble kok gak ada nih PT ini gak ada kamarannya pun gak ada kan awalnya dia nyari dulu ke PO Box 88 itu kan ke tempatnya si pengirimannya itu kan dia cuman dia cuman dapet info ada orang juga yang mencari loongan yang sama dicari tuh sama dia kan siapa sih orang yang nyari ini juga gitu kan ketemu lah tuh ada seorang ibu-ibu yang mencari berurban juga dari lamaran kerja di PO Box 88 itu jadi tuh katanya pas pamenya habis dari ngelamar kerja itu palanya tuh udah bolong polanya bolong terus dia jadi cacat gitu kan jadi kayak Stephen Hawking suatu hari si suaminya pernah sadar terus dia nulislah tuh PO Box 888 penasaran dong, makin penasaran apa yang terjadi sebenernya sama kakaknya apa yang terjadi sama si perusahaan 888 ini gitu tapi sebelumnya di PO Box itu tuh yang punya 888 ini dia sudah menyewa selama 40 tahun dibayar lunas untuk 100 tahun nah kalau merujuk pada 40 tahun lalu nah itu adalah episode ke 5 Wahyu itu yang di Jakarta Utara 1984 ya karena kan disini disini lataraktunya adalah 2024 ya 40 tahun lalu setelah tahu ada korban yang sama karena yaudah si Valdianya ini berharap kalau lorongan itu akan muncul lagi dan dia mau istilahnya mau turun lapangan sendiri lah ya apa gitu ya apa yang terjadi sebenernya tapi jauh sebelumnya di awal opening dia ketemu sama ibu Laksmi ini ya cuman aku ramah kita akan bertemu lagi udah kayak Dylan aja hahaha kita kan bertemu lagi ibu ini aneh banget kan dia muncul lah ya tapi kan akhirnya iya kita ngira ini siapa nih sekolah Dylan ya kan akhirnya dia ngelamar dan dia ngebuntuti orang yang ngambilin PO Box itu jadi dia nungguin dulu nih di PO Box ya malam sampai ada yang dateng buat ngambil lamaran yang ada di PO Box 888 setelah dia naruh disitu ya lamarannya yang ikutin dia masuk mobil si tugas itu tuh udah deh nyampe di sebuah tempat di gedung dan gak berapa lama dia dapet SMS kalo dapet panggilan interview pasti Sherlock di tempat yang sama ternyata disitu dan dia selif bersama orang-orang aneh jadi jadi yang dicari sama karyawan yang dicari sama perusahaan ini dia tuh orang-orang yang punya keahlian di bidangnya jadi ada penyanyi penyanyi ada pemain biola pemain biola pemain hutsal iya terus ada atlet renang ada ilmiah atlet renang terus ada ilmiah peneliti ilmuwan terus ada artis bokeh nah si Valdia ini dia penaksir berlian iya penaksir harga berlian matanya tajam dan indah dan besar makanya lah mereka ber apa namanya tapi kan sebenernya aneh ya apa kerjaan apa akhirnya buat apa gitu soal kerjaan mereka tambah gantinya fantastis ya tiga digit iya iya udah lah sampai akhirnya itu suatu kejadian yang bener-bener gak terduga terjadi dan bener-bener kayak tujuan dan maksud dari kenapa mereka harus punya keahlian khusus tuh terjawab habis itu gitu mau tau jawabannya ada di episode terakhir dan di ending inilah barulah tuh muncul ee ada bossnya nih ya tokoh utama sebelumnya ya iya ada salah satu bossnya lah pemimpin disitu ya iya terus ketemu lagi sama Pak Menteri yang ada di episode tiga yang Poms and Fans jadi siapa dia disitu ya jadi siapa dia disitu apakah benar dia bukan manusia iya betul pokoknya ini ya orang-orang super orang-orang super yang ditemuin di sebelumnya ya kayak Pak Wahyu Pak Wahyu Budewi Budewi Ali Panji dan Marisa iya dan mereka tuh bersatu bersatu menjadi Avenged mereka dengan kekuatan mereka masing-masing ya mereka apa namanya melawan sesuatu yang bisa dibilang bukan ampitas kejahatan bukan dari bumi bukan dari bumi sih dari bawah iya bukan manusia bukan manusia gitu dan apakah berhasil dan bisa dilihat sendiri karena sebenarnya jatuhnya ini open ending ya open ending kalau kita bicara kekurangan dari series terakhir ini yang harusnya sebagai penutup tapi gak tau sih jadi buka cerita baru iya lebih ke episode terakhir ini adalah kalau misalkan episode 6 itu kita membuka gerbang gitu ya iya ini lah baru dibuka gerbang seutuhnya untuk masuk ke episode yang baru gitu ya tapi masalah dia masih menceritakan si Valdia mungkin karena maksudnya bisa dibikin baru nih Valdia nya episode khusus nah yang ending nya yaudah bisa sendiri mungkin karena Valdia ini menjembatani tadi ketika dia ke tempat kerja tadi akhirnya dia kan menemukan sesuatu iya ini tuh mereka muncul untuk apa namanya menolong gitu loh iya jadi mungkin makanya kenapa sih di episode kali ini digabung kali ya cuman kayaknya lebih pendek dan lebih kayak terburu-buru gitu ya terburu-buru emang ini Joko Anwar dan bener-bener apa namanya open ending gitu karena mungkin entah mungkin akan ada season selanjutnya nah harusnya wajib sih ada season selanjutnya seperti seri asal Netflix lainnya yang kita nunggu dulu gimana season pasar ya kalau lanjut kayak orangnya lanjut part 2 kalau nggak yaudah dibiarin aja kayak gitu kan karena ya misi-visi mereka ini belum sepenuhnya selesai gitu baru prolog aja iya jadi mungkin apa yang menjadi penjahat di dalam seri ini pun gak seberapa kali ya baru awal aja gitu kan iya entah akan apa yang dihadapi mereka lagi nantinya gitu katanya sih ini dibuat gara-gara bumi langit universe tidak dilanjut jadi Joko Anwar seakan membuat universe superhero-nya sendiri iya jadi lebih ke cerita ini lebih merangkum tentang superhero yang belum tersadarkan sebelumnya ya kalau kita lihat dari episode 1 sampai episode 2 ini mereka semua manusia-manusia yang tidak tahu kalau mereka adalah superhero kayak mending gini sih gak sih apa sepertinya memang superhero dari orang biasa iya tapi rata-rata memang dari orang biasa ya tapi kan sebenarnya nasib mereka tidak biasa kan kalau kita tonton dari cerita-cerita mereka gitu kan itu lah hebatnya film ini jadi kalau misalnya di Marvel-Marvel gitu ya ee ketika Marvelnya sudah semua karakter dibikin film baru tuh muncul di Avenger nah kalau ini Avenger-nya dulu nih yang dibentuk beserta background-background semintas mereka gitu apa namanya ee musuh-musuh di serisi ini juga sebenarnya muncul di ya itu pas mereka di seri-seri sendiri-sendiri itu ya kan itu memang muncul lah mereka siapa-siapa siapa-siapa mereka dari mana asalnya itu jadi mereka berasal dari apa namanya Alberta iya itu itu monster-monsternya sebuah apa dimensi lain dimensi di bawah bumi gitu ya di bawah bumi ya jadi musuh-musuh ini sendiri pun bisa kita lihat dari seri-seri yang berdirinya episode-episode sebelumnya gitu kayak episode 1 ada makhluk yang monster yang dua jelek itu kan bisa iya bisa men-transfer ilmu muda dan ilmu tua terus yang kedua itu dari anak kecil yang bawa beruntungan beruntungan tapi ternyata dia bawa kematian gitu kan tapi dia bisa menghidupkan kembali terus yang ketiga apa namanya yang jadi ma menteri itu ya ma menteri yang dia adalah warga Al Gartan terus yang keempat itu siapanya wahyu yang mendapat wahyu bukan bukan vilain ya bukan musuh tapi kan dia menjadi sebuah wahyu ditisan ditisan ya kan ya jadi ada yang jadi ada monsternya ada yang jadi ini-nya gitu itu ya di other side membawa kebaikannya iya sih di other side juga menyeritain tentang Bu Dewi nya ya dan sebuah warga-warga Agartan dalam dunia ilusi ya kan monster nya juga ada ya kalau disitu ya dan yang terakhir ya dia di dalam hipnotis oleh sebuah pengetesan oleh si entitas yang terpilih untuk menjadi bagian superhero dan yang terakhir ya itu ternyata si warga-warga Agartan yang suka makan apa itu jadi tonton lah berarti kan ini akan membuka lagi ya season selanjutnya ya harusnya season 2 kalau ini rame untuk episode 7 sendiri sebenarnya kan gak bisa kita nilai berdasarkan diri sendiri ya karena dia berkesinambungan dengan keseluruhan cerita gitu ya tapi untuk plotnya sendiri sebenarnya plotnya file dia terlalu panjang kayak tiba-tiba jadi bisa jadi episode sendiri sih iya sih sebenarnya cuman terlalu panjang dan terlalu apa karena cara kamu ngifal dia begitu ya kayak gini 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 sosok ginget ginget gitu untuk episode sebuahnya sendiri ratenya 7 persepuluh lah ya kalau 7,5 persepuluh ada adegan pecah pala iya sih benar-benar nah untuk serisnya sendiri sih total serisnya ya iya sebenarnya nikmat ditontonnya seru ya karena dari awal ke episode terakhir itu kayak pengen selanjutnya selanjutnya apa yang terjadi selanjutnya gitu terus yaudah rasa penasarannya ter... terjawab seris ini bisa bikin kita penasaran gitu untuk episode selanjutnya gitu ya dan semuanya juga berkesinambungan gitu dengan secara yang unik unik gitu terus case-case yang dipilih juga kayak sesuai gitu ya maksudnya dari awal sampai akhir tuh hmm ya bisa untuk membawakan ceritanya gitu ceritanya walaupun sebenarnya banyak always always ngebuang ngebuang sia-sia beberapa case-nya gitu ya iya untuk terutama di episode 1 sih ya mungkin ya kalau misalkan kita lihat tapi kalau untuk episode selanjutnya kan episode 2 episode episode 3 gitu ya episode bahkan episode yang apa tuh kayak di kampung nelayan ke tempat ya itu gak ngebuang-buang maksudnya ada porsinya sendiri-sendiri penting gitu kalau pun sedikit ada porsi terus yang disuka gitu ya banyak yang kita tahu gitu case-case-nya dan acting-acting-nya yang mumpuni mungkin akan direveal lagi di season 2 mungkin terus untuk keseluruhan kira-kira mana yang jadi favorit episode episode 4 episode 4 wahyu itu kenapa gitu karena dia tiba-tiba terbak tulisan nabi tulisan nabi terus ya jadi yang konfliknya pecah semua iya sih terus juga dia semuanya nyatu gitu ya kamu apa yang pengen disuka? episode favoritnya paling yang sebenarnya suka sama The Orphan sih teritanya itu ceritanya itu heartwarming ya sebenarnya cuma dia enak setan aja cuma mungkin endingnya kan gak terlalu jelas gimana gitu ya cuma kalau untuk secara cerita lebih suka itu gitu berarti berapa keseluruhan untuk series ini? 7 persepuluh 7 setengah persepuluh untuk series Japan Wars Nightmare and Daydream bisa kita tunggu untuk season selanjutnya semoga gak lama-lama banget minimal tahun besok biar kita masih excited tunggunya gitu iya kok udah kelamaan juga males nontonnya kayak lupa gitu oke berarti selesai sudah hari bereaksi special series ini sampai ketemu di konten beraksi selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe kalau ada series-series yang seru lagi bisa rekomen di bawah ya kan seperti biasa dan terima kasih bye 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 selamat menikmati selamat menikmati